Perserikatan Naga Api Jilid 20 Dalam pada itu Cian Ting telah berhasil menerobos pintu keluar. Cian Ting sadar bahwa keadaan William tidak perlu dikhawatirkan meskipun bertempur seorang diri, sebab Cian Ting sudah tahu betapa tingginya ilmu calon iparnya itu. Yang membutuhkan bantuan dengan segera justru adalah Ting Bun yang mulai diganggu oleh luka-lukanya. Dengan terjunnya Cian Ping untuk membantu Ting Bun, maka Song Kim segera mulai merasakan desakan hebat kedua lawannya itu. Ting Bun saja sudah begitu keras dan sukar ditundukan, apalagi kini ditambah dengan Cian Ping yang berkelahi dengan ganas karena ingin membalaskan kematian ayahnya. Di dalam warung arak, Mohwi sudah hampir kehilangan seluruh pikiran jernihnya. Dia yang biasa disanjung dan ditakuti, benar-benar tidak siap untuk menerima kekalahan. Dia tidak penasaran andai kata harus kalah di tangan tokoh-tokoh ternama yang duduk dalam deretan 10 tokoh puncak, tetapi kemanakah mukanya akan disembunyikan apabila ia sampai kalah dari seorang gadis remaja yang tidak bersenjata? Mimpi pun dia tidak pernah membayangkan hal itu, dan hal itu pula lah yang membuat Mohwi bertempur dengan kalap bagaikan kerasukan setan. Sayang seribu sayang, biarpun dia bertempur dengan gila-gilaan, tapi kali ini si Hang Longcu benar-benar telah membentur tembok baja. Tong Wilian tidak tergeser sejengkal pun, meskipun Mohwi sudah dibantu oleh dua orang sisa lemgak suko ai. Kedua orang tokoh lemgak ini sudah tidak bersemangat lagi dalam bertempur, mereka senantiasa memasang kupinya kalau-kalau pemimpin mereka menyuruh untuk mundur. Pertempuran baik yang terjadi di dalam warung arak maupun di halaman luar warung arak itu ternyata dengan mudah telah memancing. Datangnya banyak penonton, karena tempat itu cukup ramai dilewati orang yang berlalu lalang. Di halaman luar warung arak itu kini sudah terbentuk suatu lingkaran manusia yang berjubel seperti menonton adu jago. Di antara para penonton yang berdesakan itu ada seorang rahib yang bertubuh tinggi tegap, kepalanya gundul dan usianya kurang lebih 50 tahun. Ia memakai jubah pendeta berwarna abu-abu yang sudah lusuh dan hampir tak diketahui lagi warna aslinya, sedang tangannya menjenjing sebatang tongkat hitam sepanjang satu depa. Berkali-kali ia tersenyum-senyum sambil mengangguk-anggukan kepala gundulnya, setiap kali ia melihat Cian Ping dan Ting Bun berhasil mendesak Song Kim. Dan ia lebih gembira lagi ketika melihat bagaimana perkasanya William bertempur melawan Mo Hoi dan dua orang sisa lem gak suko ai. Anak itu mengalami kemajuan pesat, desisnya seorang diri. Tiba-tiba terlihat dinding warung arak itu jebol karena diterjang suatu benda dari dalam. Warung, dan ternyata setelah diamat amati benda yang menjebolkan dinding warung itu bukan lain adalah satu orang lagi dari lem gak suko ai yang terbang karena tendangan William. Dengan demikian keempat siluman lem gak itu tinggal satu orang saja yang masih mendampingi Mo Hoi, sedangkan yang tiga orang sudah bergelimpangan tak berdaya. Dalam pada itu William telah merasa bosan bertempur dalam warung arak itu, lagi pula ia merasa kasihan kepada pemilik warung yang barang-barang modalnya telah hancur semua itu. Tanpa dapat dirintangi oleh lawan-lawannya lagi ia segera melompat keluar pintu, sedangkan Mo Hoi dan seorang sisa LSGK itu pun memburunya keluar. Sekarang pertempuran di halaman luar warung arak itu bertambah ramai karena bertambah orangnya, sedang penonton pun semakin berjubel. Namun nampaknya tidak ada seorang pun di antara penonton yang mau melibatkan diri, sebab para penonton mengetahui bahwa urusan itu ada sangkut kautnya dengan HWE. Liong Pang, perkumpulan yang ditakuti itu. Hanya Rahib berjubah lusuh itu sajalah yang secara terang-terangan memihak William dan kawan-kawannya, dan tidak segan-segan memperdengarkan pujiannya setiap kali William menampakkan jurus yang bagus. Jalannya pertempuran itu kini benar-benar berat sebelah. Sung Kim sudah terang-terdesak terus oleh Qian Ping dan Ting Bun. Muka Sung Kim sudah merah dan licin dengan keringat. Di sebelah lain, meskipun William berkelahi dengan tangan kosong dan dikeroyok oleh dua orang lelaki bersenjata, tetapi justru William lah yang mendesak lawannya dengan bengis. Dalam hati William sudah bertekad bulat untuk menghajar habis-habisan orang HWE Liong Pang ini di hadapan umum, agar pamor mereka turun dan tidak berani bertindak sewenang-wenang lagi di dunia persilatan. Tetapi William juga sama sekali tidak berniat membunuh seorang pun, kecuali jika keadaan sangat memaksa. Agaknya ajaran cinta kasih agama Buddha yang ditanamkan oleh Rahib Hong Tai ke hati. Muridnya itu telah begitu meresap dalam hati Seng Murid, sehingga ia senantiasa berusaha menaklukkan lawan tanpa membunuhnya. Tetapi menghadapi Mohwi yang bertarung seperti serigala gila itu benar-benar sangat menyulitkan William untuk menaklukannya tanpa membunuh. Mohwi yang sangat marah dan malu itu agaknya benar-benar sudah bosan hidup. Dia sudah tidak ingat lagi pertahanan diri sendiri, yang ada dalam pikirannya hanyalah membunuh dan membunuh. Meskipun berkali-kali ia roboh oleh tendangan atau pukulan William, namun setiap kali pula ia bangkit kembali dan bertarung secara gila-gilaan. Sebaliknya orang terakhir dari Lem Gak Sukhoai itu agaknya akan panjang umur, karena dia bertempur dengan Care yang paling aman buat dirinya. Dia hanya berlari-lari berputar-putar, dan ia menyerang begitu ada kesempatan, habis itu ia melompat mundur dan berputar-putar lagi menantikan kesempatan selanjutnya. Cembohan dan tertawa mengejek dari para penonton yang mengerumuni tempat itu tidak digubrisnya sama. Sekali, yang penting ia menjaga jangan sampai mengalami nasib seperti tiga orang saudaranya. Diam-diam William kasihan juga melihat orang ini, yang nampaknya sudah kehilangan semangat tempurnya. Pengah pertempuran berlangsung dengan ramai, dimeriahkan pula oleh lawakan orang Lem Gak Sukhoai itu, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan merah berkelebat cepat melewati kepala para penonton. Tau-tau dalam lingkaran pertempuran itu kini telah muncul seorang lelaki bertubuh tinggi kurus, berwajah runcing dan licik seperti ular, rambutnya kemerah-merahan. Jubahnya berwarna merah darah dan tangannya menjinjing sebatang tongkat besi panjang yang ujungnya dibentuk seperti kepala ular. Banyak di antara penonton itu yang merupakan perantau dunia persilatan yang cukup berpengalaman. Maka munculnya si jubah merah itu langsung disambut dengan seruan terkejut dari beberapa orang, Ang Mochoa Ong, Raja Ular berambut merah. Pendatang baru ini memang bukan lain adalah Teng Kyaopo, tokoh golongan hitam yang terkenal dari Taisan itu. Belum hilang debaran kaget para penonton, kembali sesosok bayangan berwarna hitam telah melayang masuk ke tengah gelanggang bagaikan seekor burung gagak besar saja. Kali ini yang muncul adalah seorang manusia pendek yang tingginya hanya separuh dari manusia biasa, namun ukuran besar kepalanya justru dua kali lipat dari ukuran orang biasa. Si pendek ini memakai pakaian serba hitam, diunggungnya tersandang sebentuk senjata yang mirip sabit dan berwarna keungunguan, menandakan bahwa senjata itu direndam dengan lacun yang keras. Kembali terdengar seruan kaget dari para penonton, terutama yang pernah menjelajah wilayah barat, itu dia sebonsei. Dengan demikian kini di tengah gelanggang pertempuran itu telah muncul dua orang tokoh yang berkedudukan tinggi dalam HWL Yongpang, yaitu kedudukan sebagai Sucia, Duta. Yang kedudukannya lebih tinggi dari Tong Chu, kepala kelompok. Bukan hanya itu yang menggemparkan penonton, namun juga kenyataan bahwa kedua tokoh yang baru muncul itu namanya sama-sama tercantum dalam deretan nama sepuluh tokoh sakti yang diakui di jaman itu. Sebonsei menduduki urutan ke-8 dan Teng Kyaopo pada urutan ke-10. Melihat bahwa Song Kim telah terdesak hebat, Teng Kyaopo langsung saja turun tangan dengan mengayunkan tongkat kepala ularnya untuk menangkis golok tingbun dan sepasang kaitan Cian Ping. Tingbun dan Cian Ping tidak sanggup menahan benturan dengan tokoh dari Taisan itu, maka dengan suara berdentang nyaring terpentalah golok dan sepasang kaitan itu ke udara. Sebonsei juga tidak mau kalah gaya dari rekannya itu. Ia menyelap begitu saja ke arah Mohwi yang tengah didesak wilian itu, sambil mementangkan kedua lengannya. Perhitungan Sebonsei, kedua orang yang tengah bertempur. Itu tentu akan terpelanting dan orang yang melihat pun akan mengagumi kekuatannya. Tetapi perhitungan Sebonsei itu ternyata gagal sebagian. Mohwi memang terpental sampai bergulingan oleh dorongannya itu, tetapi wilian hanya terhuyung dua langkah dan setelah itu tegak kembali dengan perkasanya. Bahkan gadis ini sempat mengejek, oh, kiranya si cebol dari Jing Hei ini. Kiranya setelah malam itu kau dihajar oleh Paman Liu kau belum juga jeradaan masih punya nyali berkeliaran di Tionggoan ini? Ucapan ini tepat mengenai kelemahan Sebonsei, dan membuat muka si pendek ini seketika menjadi merah seperti kepiting direbus. Kekalahannya di tangan Liu Tai Leong pada pertempuran di luar kota Kehang itu cukup membuat Sebonsei merasa malu dan berharap sedikit mungkin orang yang mengetahuinya, namun kini wilian telah mengumumkannya di depan orang banyak, tentu saja kemarahan Sebonsei meluap seketika. Bentaknya bengis, gadis liar, jaga mulutmu. Tetapi Sebonsei belum juga turun tangan. Agaknya masih ada juga harga dirinya sebagai tokoh ternama untuk tidak berkelahi melawan seorang gadis muda di depan umum. Dalam pada itu Teng Kyaopo telah memandang Mohui dan kawan-kawannya sambil mendengus dingin, kawanan kantong nasi yang tak berferguna minggirlah kalian. Dengan muka tertunduk tersipu-sipu Mohui dan kawan-kawannya segera menepi dari tengah gelanggang itu. Si Salem gak sukuai yang tinggal seorang itu lalu berusaha mengumpulkan teman-temannya yang terluka dan mencoba menolongnya. Ternyata Hontoan menderita luka dalam yang cukup parah, sedang salah seorang anggota lem gak sukuai yang lain malahan tidak tertolong lagi jiwanya, yaitu orang yang ditendang William sampai menjebol dinding tadi. Agaknya tendangan William itu terlampau keras, sehingga mengakibatkan beberapa helai tulang rusuknya patah ke dalam dan melukai jantung. Dengan demikian mulai saat itu empat siluman lem gak itu berkurang hanya tinggal. Tiga siluman saja, itu pun dengan pamar yang sudah tercuci habis-habisan. Di tengah-tengah gelanggang, William berdiri dengan gagahnya didampingi oleh Ting Bun dan Cian Ping yang sudah tidak bersenjata lagi. Meskipun yang mereka hadapi adalah dua orang gembong golongan hitam yang tak terkira ganasnya, namun ketiga orang muda itu tetap tenang dengan tekat bulat yang terbayang di wajah mereka. Banyak di antara para penonton yang mengagumi keberanian orang-orang muda itu, tetapi tidak seorang pun berani membantu mereka. Bahkan tidak sedikit pula para penonton yang diam-diam meninggalkan tempat itu, mereka adalah orang-orang yang masih punya urusan dengan kedua gembong HWL Yongpang itu, dan mereka merasa lebih aman pergi diam-diam sebelum dilihat oleh kedua gembong itu. Sikap Teng Kyaopo dan Sebon Se nampak begitu sombong sekali, mereka menganggap bahwa nyawa William dan kawan-kawannya seakan sudah dalam genggaman mereka. Namun karena ditonton oleh sekian puluh pasang mata, maka kedua tokoh golongan hitam ini ingin menunjukkan keluaran budi mereka. Sambil tertawa-tawa dingin Ang Mochoa Ong Teng Kyaopo berkata, kalian sekarang adalah ibarat ikan dalam jaring, semua jalan keluar sudah tertutup bagi kalian. Tetapi kami bersedia mengampuni kalian bertiga, asalkan kalian bersedia minta maaf sambil berlutut dan berjanji tidak akan mengusik semua urusan HWL Yongpang kami lagi. Kukira syarat ini cukup ringan bukan? Tanpa gentar sedikit pun Cian Ting memperdengarkan tertawa mengejeknya, hem, jadi kalian sebagai kaum tua yang seharusnya dihormati ini ternyata tanpa malu-malu telah menjungkir balikan kenyataan? Tanya dulu kepada anak buahmu siapakah yang mulai mengusik lebih dulu? HWL Yongpang atau Tiong Gipioheng? Bahkan ayahku pun telah gugur oleh pengeroyokan licik HWL Yongpang kalian. Ting Bun juga ikut berkata lantang, berbicara soal minta maaf, kalianlah yang seharusnya. Minta maaf kepada kami. Entah berapa banyak kaum persilatan yang kalian rugikan, entah berapa banyak nyawa yang melayang di tangan kalian. Diam-diam banyak penonton yang mengangguk-angguk menyetujui ucapan Ting Bun itu, namun tak seorang pun cukup berani untuk menyatakan dukungannya secara terang-terangan. Sedangkan se-Bun Se telah membentak dengan berangnya, bocah bermulut lancang, kau rupanya sudah bosan hidup? Ting Bun yang beratak keras itu ternyata tidak kalah beringasnya dalam menjawab, setan cebol, kau ingin menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang lemah dan bertindak sewenang-wenang. Kau boleh malang melintang dan ditakuti orang di wilayah Jianghai dan Kamsiok, tetapi ketahuilah bahwa aku tidak gentar seujung rambut pun kepadamu. Di hadapan orang sekian banyak sebon Se telah dicaci maki dan ditantang terang-terangan seperti itu, tentu saja darahnya langsung naik ke kepala. Selangkah demi selangkah ia melangkah. Ke arah Ting Bun dengan tatapan matu yang seram, bagus, kau sendiri yang menginginkan kematianmu. Ting Bun juga sudah siap untuk bertempur sampai kekuatan terakhir, mati hidupnya sudah tidak dipikirkan lagi. Namun ternyata William dan Qian Ping juga cukup setia kawan dan tidak mau membiarkan kawan seperjalanannya dibunuh begitu saja. Serentak kedua gadis itu pun mempersiapkan diri untuk menggabungkan tenaga dengan Ting Bun. Melihat itu sebon Se menjadi tertegun dan langkahnya pun menjadi ragu-ragu. Ting Bun dan Qian Ping berkepandayan sedang-sedang saja dan tidak perlu terlalu diperhitungkan, tetapi William lain lagi bobotnya. Macan betina dari Xiao Limbe itu pernah berkelahi dengan sebon Se di luar kota Kehong, dan saat itu sebon Se merasakan betapa tangguh dan gigihnya gadis itu. Kini juga ketiga orang muda itu hendak maju bersama-sama, maka sebon Se harus membuat perhitungan baru lagi. Bagi William bertiga tidak perlu malu untuk mengeroyok, sebab mereka berhadapan dengan angkatan tua yang terkenal. Sebaliknya jika sebon Se sampai tidak mampu menundukkan ketiga lawannya itu, akan runtuhlah pamarnya selama ini. Dalam keadaan serba salah itu mau tidak mau sebon Se harus berusaha untuk melibatkan rekannya, ang moco aong sambil berpura-pura tertawa mengejek sebon Se berkata kepada Teng Kiawopo, Saudara Teng, lihatlah tikus-tikus kecil ini hanya dengan sedikit kepandayan saja hendak unjuk gigi di depan kita. Hayolah kita lemaskan otot-otot kita sebentar. Teng Kiawopo dapat memahami maksud hati rekannya itu. Maka dia pun menancapkan tongkatnya ke tanah sambil menyahut, dasar monyet-monyet ini memang tidak tahu diri, membuat tanganku jadi ikut gatal pula. Saudara sebon, hayo kita mulai. Demikianlah dua orang tokoh terkenal yang sama-sama duduk dalam urutan sepuluh tokoh sakti itu ternyata tanpa sungkan-sungkan lagi telah bersiap-siap untuk berkelahi melawan tiga orang muda belia yang pantas menjadi anak mereka. Sebenarnya, jauh di dasar hati kedua tokoh itu ada rasa iri melihat bakat ketiga orang muda itu, terutama Willian. Teng Kiawopo dan Sebon Se menganggap bahwa jika ketiga orang muda itu dibiarkan hidup terus, mereka akan menjadi duri dalam daging di kemudian hari. Apalagi Sebon Se sudah berkali-kali mendapat malu dan ia ingin menebus kekalahannya. Namun sebelum kedua orang tokoh tua itu turun tangan untuk melaksanakan niat jahatnya, tiba-tiba dari tengah-tengah kerumunan penonton terdengarlah suatu suara bernada mengejek, dua tua bangka yang tidak tahu malu. Dua tua bangka hendak menganiaya anak-anak muda baik Ang Mocho Aong maupun Sebon Se serempak berubah mukanya mendengar cacian itu mati Ang Mocho Aong berkilat-kilat seperti mati seekor ular yang marah, dan memandang ke arah kerumunan penonton dari mana suara ejekan tadi berasal. Bentaknya, siapa manusia yang sudah bosan hidup ini? Ternyata cukup hanya dengan pandangan matanya yang kejam itu Ang Mocho Aong sudah berhasil menyebarkan kerumunan para penonton yang dipandangnya. Banyak yang menyingkir dari arah pandangan itu karena ngeri melihat sepasang mati yang dasyat itu. Dan begitu para penonton menyingkir, maka terlihatlah orang yang telah berbicara tadi. Orang itu ternyata seorang bertubuh tinggi tegap, berkepala gundul, berjubah pendekta Buddha berwarna abu-abu lusuh dan tangannya menjinjing sebatang tongkat bambu hitam yang mengkilap seperti besi dan panjangnya lebih kurang satu depa. Dengan tegarnya ia berdiri menantang pandangan mati Ang Mocho Aong tanpa perasaan gentar sedikitpun, bentuk tubuhnya kokoh bagaikan batu karang yang tak goyah oleh hantaman ombak samudera. Terkejutlah Teng Kyaopo dan Sebon Sei ketika melihat kemunculan rahib dekil ini. Kedua tokoh golongan hitam ini serempak menyebut sebuah nama, Siaolin Hang Cheng, rahib gila dari Siaolin, kiranya kau. Sedangkan Willian dan Ting Bun juga serempak memanggil dengan panggilan yang lebih akrab, Seperti telah diketahui, rahib ini saling mengangkat saudara dengan Tong Tian, ayah Willian, dan Ting Chiaokun, ayah Ting Bun, sehingga sepantasnya lah kalau Willian dan Ting Bun memanggilnya uat. Meskipun rahib Hang Koan ini sangat membenci sifat-sifat licik Ting Chiaokun, namun terhadap Ting Bun rahib ini justru punya penilaian lain, sebab ia tahu bahwa Ting Bun tidak sama dengan ayahnya. Bahkan Hang Koan Hoshio berpendapat bahwa Ting Bun masih tetap punya sifat-sifat ksatria dan kejujuran yang tidak dibuat-buat. Pang kami sendiri yang terhambat karena ulah anak-anak muda ini dengan hak apa kau ikut campur. Hang Koan Hoshio tertawa terbahak-bahak, Hahaha, pintar sekali kau memutar balikan kenyataan. Terbunuhnya Cian Sinwi di Taibeng itu apakah bukan karena pokal kalian yang menyuruh anak buah kalian untuk melakukannya? Kemusnahan perguruan Sin Haou pun sampai memakan korban ratusan jiwa itu apakah juga bukan pokal kalian? Hem, urusan HWL Yong Pang kalian adalah juga urusan setiap anggota dunia persilatan yang cinta damai, Itulah hakku untuk ikut campur. Pendeta gila gerta Ang Mochoa Ong kehabisan sabar. Ku peringatkan kau agar menjaga keselamatanmu sendiri, Kalau tidak kau bakal menyesal seumur hidup. Dengan langkah santai, Hang Koan Hoshio melangkah ke tengah arna sambil memutar-mutar tongkat bambu hitamnya. Ditudingnya Sebon Se dan Teng Kyaopo sambil memaki, percuma saja kalian dihormati oleh dunia persilatan sebagai tokoh-tokoh sakti angkatan tua. Tindakan kalian yang sangat tidak tahu malu ini benar-benar mirip dengan tindakan para buaya darat kecil-kecilan. Bila disuruh bertempur satu lawan satu, baik Teng Kyaopo maupun Sebon Se akan berpikir beberapa kali sebelum melawan Rahipaneh itu. Tetapi kini kedua tokoh HWL Yongpang ini tidak merasa gentar lagi sebab mereka berdua orang, sedangkan Hang Koan Hoshio hanya seorang diri. Bahkan Sebon Se menunjukkan kegeramannya dengan membalas memaki, Kau si keledai gundul inilah yang tidak tahu malu. Kami sedang membereskan urusan dalam. Sahut Siolim Hang Ceng dengan tidak kalah garangnya, peringatan ini kubalikan untuk kalian saja. Ku anjurkan kalian cepat-cepat menyingkir pergi dari sini bersama tikus-tikus kecil pengikut kalian itu. Kalau tidak, jangan salahkan kalau tongkatku tak kenal ampun. Kau sendirian dan kami berdua, kenapa berani bicara begitu tak kabur kata Sebon Se. Siapa bilang aku seorang diri kata Hang Koan Hoshio dengan nada menggoda. Sebon Se terkejut mendengar jawaban Rahip Sinting itu. Ia lalu menoleh ke arah kerumunan penonton dan berusaha menutupi sikap lalisahnya yang mulai timbul, timbul dugaan Sebon Se bahwa Rahip Sinting itu datang bersama seorang kawannya. Jika benar, dan kawannya itu juga seorang Rahip Siolim Pei. Yang bernama Depan Hang maka persoalannya bukan persoalan ringan lagi. Dunia persilatan tahu bahwa rata-rata Rahip Rahip Angkatan Hang adalah tokoh-tokoh sakti yang tidak dapat dibuat gegabah. Meskipun di antara Rahip Rahip Tua Siolim Pei itu hanya dua orang yang tercantum namanya dalam sepuluh tokoh namun tidak berarti lainnya boleh diabaikan saja, mereka tidak tercantum bukan karena kurang lihai melainkan karena jarang muncul di depan umum. Siapapun tahu bahwa Siolim Pei dapat diumpamakan kubangan naga dan gua harimau. William geli ketika melihat Sebon Se menengok ke kanan dan kiri seperti orang ketakutan. Ejek gadis itu, orang semacam kau hanya berani bersikap garang kepada orang yang lebih lemah, tetapi begitu mendengar datangnya orang kuat lainnya, kau mulai kebingungan seperti cacing kepanasan. Sebenarnya Sebon Se sudah sedapat mungkin menyembunyikan kegelisahannya, tak terduga ucapan William itu begitu tepat membongkar. Kedoknya. Beberapa orang penonton hampir saja tertawa, namun tidak seorang pun berani tertawa terang-terangan di hadapan iblis dari Jing Hai yang ganas itu. Sebon Se menjadi malu sekali, geramnya, keledai gundul gila, kau sendiri rupanya yang ketakutan sehingga menyebut-nyebut seorang kawan untuk menggertak kami. Hem, andai kata orang itu ada, kau kira kami takut. Hayo majulah untuk bertempur tiga ribu jurus denganku. Rahib Hong Kuan memicinkan sebelah matanya dengan sikap jenaka, katanya, aku tidak minta kau takut atau tidak. Tetapi kau boleh lihat siapa yang datang ini. Lalu Rahib ini berseru ke arah kerumunan penonton, hi, hidung kebau, panggilan ejekan untuk kaum Tojin, Apakah kau masih akan enak-enak saja mendekam di tempat sembunyimu dan membiarkan aku dikeroyok setan cebol dan setan rambut merah ini? Seruan itu ternyata mendapat sambutan, karena dari kerumunan penonton itu kini muncul seorang Tojin, Imam Agamatu, yang melangkah perlahan-lahan ke tengah arna. Tojin ini berusia hampir 70 tahun, namun mukanya tetap merah segar dan matanya tajam bukan main dan mulutnya selalu mementuk sebuah senyum ramah yang menyejukkan hati. Rambut dan jenggot panjangnya yang telah memutih perak itu semakin menambah kewibawaannya. Pakaian yang dikenakannya adalah jubah imam berwarna kuning gading yang sangat bersih, Seakan-akan sebutir debu pun tidak menempel di jubahnya, sedangkan punggungnya menggendong sebatang pedang panjang berkuncir kuning. Begitu muncul di tengah harna, ia langsung merangkapkan tangan memberi hormat kepada Ang Mocho Aung dan Sebon Se, Selamat bertemu kembali, sahabat berdua, maafkan aku terpaksa memunculkan diri, rupanya si Sinting itu belum puas sebelum melibatkan aku dalam kesulitan pula. Berhadapan dengan imam tua ini, sikap Teng Kyaopo dan Sebon Se yang tadinya begitu garang itu kini berubah menjadi sangat segan. Mereka pun membalas hormat, sahut Sebon Se, selamat bertemu, imam Kim Hian, kau nampak begitu segar dan sehat, Tentunya ilmu pedangmu pun sudah maju pesat. Hang Kuan Hoshio tertawa melihat Kim Hian Tojin berbasa basi dengan kedua musuhnya itu, teriaknya, Hi, hidung kerbau tua, aku hendak berkelahi dengan kedua siluman ini, kau membela siapa? Tojin tua itu ternyata seorang tokoh terkenal pula, dia adalah Kim Hian Tojin, sesepuh dari perguruan Butong Pei yang sangat disegani. Dalam urutan 10 tokoh sakti dia menduduki urutan ketiga, suatu kedudukan yang cukup tinggi. Sambil tetap dengan senyum ramahnya dia menjawab pertanyaan Hang Kuan Hoshio tadi, Keledai Gundul Sinting, kegemaranmu untuk berkelahi ternyata tidak berkurang juga tanpa mengingat usiamu yang semakin tinggi. Huh, kalau aku tidak mengingat bahwa kakak-kakak seperguruanmu adalah sahabat karibku, ingin rasanya ku biarkan kau dihajar babak belur oleh kedua sahabat dari HWL Yongpang ini. Ucapan Kim Hian Tojin itu kedengarannya saja memaki dan menggerutui Hang Kuan Hoshio, namun dalam kalimatnya terkandung maksud bahwa imam itu melibatkan diri dalam pertempuran itu dan langsung berpihak kepada Hang Kuan Hoshio. Keruan saja Teng Kyaopo dan Sebon Se terkesiap mendengarnya. Perimbangan kekuatan semacam itu jelas sangat tidak menguntungkan pihak HWL Yongpang. Dengan suara yang mengandung rasa penasaran, Ang Mo Chow Aung Teng Kyaopo berkata kepada Kim Hian Tojin, Imam tua, antara pihakku dan pihakmu ku rasa tidak pernah terjadi urusan apapun juga, kenapa sekarang kau mengusik urusan kami? Sahut imam Kim Hian dengan tajamnya, Hem, memangnya kapankah kalian berani bersikap garang kepada yang lebih kuat? Kalian hanya berani menindas golongan-golongan kecil dan orang-orang yang lemah, tetapi jika kalian berani, hayolah hadapi butong pei kami ucapan yang tajam dan penuh kobaran semangat itu kebetulan cocok dengan perasaan seluruh dunia persilatan yang selama ini dihantui oleh tindakan-tindakan kejam orang-orang HWL Yongpang. Maka kini tanpa takut-takut lagi orang banyak yang mengerumuni tempat itu langsung memberi sorakan dukungan bagi Kim Hian Tojin. Sedang William dan kawan-kawannya pun menaruh hormat kepada imam itu, pikirnya, meskipun sudah lanjut usia, imam ini agaknya masih berdarah panas seperti orang-orang muda. Sekarang akan kulihat apakah orang-orang HWL Yongpang ini masih berani bertingkah atau tidak. Bagi orang-orang HWL Yongpang, tantangan tokoh butong pei yang diucapkan terang-terangan di hadapan umum itu benar-benar telah memanaskan kuping mereka, namun mereka pun sadar bahwa keadaannya kurang menguntungkan bagi mereka. Terpaksaanmu. Coa Ong Teng Kyaopo dengan sikap menahan diri berkata, imam tua, kau sudah mengucapkan sendiri tantangan itu. Namun aku bukan orang yang berwenang untuk menanggapi tantangan itu, melainkan hanya akanku sampaikan kepada Pangcu, ketua, kami. Kuharap kau tidak menyesali kata-kata yang telah kau ucapkan itu. Sebaliknya Sebon Se agaknya lebih tidak tahu gelagar dibandingkan dengan temannya itu. Selama ini dia sudah beranggapan bahwa seisi kolong langit itu sudah begitu ketakutan kepada HWL Yongpang, dan hal ini cukup membanggakan Sebon Se. Kini imam Butong Pei itu berani bersikap demikian menantang, maka harus ditanggapi dengan tidak kalah garangnya pula, demikian pikirnya. Sebon Se berniat mencelakai imam itu, namun karena merasa kepandainya belum mencukupi untuk itu, maka diam-diam ia menyiapkan sebuah serangan bokongan yang licik. Demikianlah diam-diam tangannya mulai memegang gagang senjata sabit yang tergantung di punggungnya itu, sementara mulutnya berkata untuk melengahkan calon korbannya, imam tua, Selama ini HWL Yongpang kami terpaksa bertindak keras kepada beberapa pihak, karena kami selalu diganggu dan harus mempertahankan hidup. Kalian diganggu orang, atau kalianlah yang mencari perkara? Siapa yang mengganggu kalian? Tanya Kim Hyanto Jin Sinis. Kau tiba-tiba Sebon Se berteriak keras dibarengi dengan seruan kaget orang banyak. Ternyata sambil berteriak itu Sebon Se telah melompat secepat kilat ke arah imam Kim Hyan, senjata sabitnya bergerak dengan jurus yang kejibukan main, sehingga yang nampak oleh mecoh hanyalah sebaris ungu yang membelah udara. Detik berikutnya terdengar suatu benturan keras, terlihat pula sinar ungu dan sinar yang keperak-perakan beradu di tengah udara, lalu Sebon Se melompat mundur kembali dengan air muka yang aneh. Sedang imam Kim Hyan yang diserangnya dengan licik itu ternyata masih berdiri tak kurang suatu apa di tempatnya semula mukanya masih tersenyum namun matanya tajam menatap lawan. Tangan kanan imam tua itu kini telah memegang pedangnya tidak tahu kapan pedang itu terlolos dari sarungnya. Benar-benar serangan yang bagus, kata imam Kim Hyan sambil tertawa, lalu dengan gaya santai disarungkannya pedangnya kembali. Pedang yang sangat cepat sebaliknya Rahip Hong Kuan malah memuji Kim Hyan Tojin. Waktu itu adalah tengah hari, angin bertiup cukup keras. Begitu ada angin yang bertiup cukup keras, seketika jubah Sebon Se lepas dari pemiliknya dan terbang ke udara, ternyata jubah itu telah terbelah oleh pedang Kim Hyan Tojin tadi. Kini si iblis cebol dari Jing Hei itu hanya tinggal mengenakan celana dalam pendeknya, sedang tubuh atasnya sudah telanjang. Kiranya tadi imam Kim Hyan berhasil merobek pakaian Sebon Se tanpa mengenai kulitnya. Dengan gerakan itu, jelaslah bahwa imam tua itu telah mencapai taraf ilmu di mana. Pedangnya telah bersatu dengan sukmanya, dengan kemauannya, suatu tingkatan maha tinggi dalam ilmu pedang. Bukan saja angkatan muda seperti Wilian, seperti Tingbun dan Cian Ting saja yang terpesona oleh gerakan imam tua itu, bahkan tokoh-tokoh seperti Rahib Hong Kuan dan Ang Mo Coa Ong itu pun sempat dibuatnya terpesona. Si Olim Hang Ceng menggeleng-gelengkan kepala gundulnya sambil mendecak-decakan lidahnya, hebat sekali kau hidung kerbau tua. Jika saat ini diadakan lagi pemilihan sepuluh tokoh sakti, maka aku akan mencoret namaku saja dan lebih enak sebagai penonton saja, sebaliknya saat itu Sebon Se bersikap terlongong-longong dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Malu dan marah bergejolak hebat di dalam dadanya, namun di samping perasaan-perasaan itu dia pun merasa gentar bukan menakan kelihayan sesepuh butong P itu. Dia sudah melakukan suatu serangan licik yang tidak terhormat, ternyata masih gagal juga, bahkan sebagai balasannya ia mendapat malu sehebat. Itu. Jika tidak ada orang lain yang melihatnya, ingin rasanya ia menangis sekeras-kerasnya untuk melampiaskan perasaannya yang bercampur aduk itu. Sedangkan Rahib Hong Kuan justru bersikap sangat jahil. Dengan muka yang pura-pura sedih dia memberi hormat berkeliling kepada para penonton, lalu katanya dengan nada seperti seorang Rahib Alim, semua manusia di kolong langit adalah saudara, wajib saling menolong jika ada yang kekurangan sandang pangan. Siapa di antara saudara-saudara yang sudi meminjamkan bajunya kepada saudara Sebon ini agar dia tidak masuk angin? Sebon Se tidak tahan lagi mendapat hinaan luar biasa itu. Tiba-tiba ia menjerit keras dan melesat pergi sambil meninggalkan lengkingan kemarahan dan dendam yang luar biasa, sekejap saja ia sudah tidak terlihat bayangannya lagi. Sedang Hang Kuan Hoseo terbahak-bahak puas. Ang Mo Chua Ong Teng Kiawopo juga sudah merasa tidak ada gunanya lagi tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Salah-salah dia bisa. Dipermalukan pula seperti nasib rekannya tadi. Maka cepat-cepat ia memberi hormat kepada Kim Hian To Jin dan berlalu dari situ dengan diiringi oleh anak buahnya yang dalam keadaan berantakan itu. Penonton pun bubar, namun kejadian di tempat itu dengan cepat telah tersiar ke tempat-tempat yang jauh. Nama AWL Yongpang bukan lagi nama yang ditakuti luar biasa karena ternyata terbukti ada juga tokoh-tokohnya yang bisa dikalahkan, namun demikian belum seorang pun umat persilatan umumnya yang berani menentangnya secara terus terang. Tong William bertiga segera mendekati Ahib Hang Kuan dan Imam Kim Hian untuk memberi salam sekalian mengucap terima kasih atas pertolongan tokoh-tokoh angkatan tua itu. Kim Hian To Jin membalasnya dengan sikap ramah, namun juga menegur, kalian adalah orang-orang muda yang bernyali besar, tetapi kalian masih terlalu dikuasai oleh darah muda kalian yang panas. Iblis cebol dan iblis berambut merah. Itu bukanlah tokoh-tokoh yang bisa diajak main petak umpet. William agak tersipu mendengar teguran itu, sahutnya, Terima kasih atas nasihat To Tiang, kami memang tidak menduga bahwa kedua gembong iblis itu bakal muncul pula di sini. Kami memang sering tidak tahan melihat tingkah laku orang-orang HWL Yongpang yang sewenang-wenang itu. Kim Hian To Jin hanya tersenyum saja menanggapi bantahan gadis yang keras hati itu. Lalu ia mengalihkan pandangannya kepada Tingbun yang bajunya telah basah oleh keringat dan darah itu, Hi, bagaimana dengan lukamu? Sahut Tingbun dengan hormat, hanya luka di kulit yang tidak membahayakan, dengan taburan obat luka di kulit yang kubawa dari rumah maka darahnya akan segera berhenti mengalir. Dalam pada itu Rahib Hong Koan pun telah berkata pula, Kali ini sikapnya nampak bersungguh-sungguh dan tidak bergurau lagi, Diam-diam aku memang sudah mengikuti perjalanan kalian sejak dari Taibeng. Aku sudah mendengar semuanya. Tentang Ah Hong yang telah menjadi Cong Piao Tau baru di Tionggi Piao Heng, dan juga hubungan dingin antara Ah Hong dengan Tingbun. Aku ingin berkata sesuatu kepada Ah Hong, karena itu marilah kita susul di Ake Ki Yang Leng. Usul itu disetujui semua orang, kecuali Kim Hian Tojin yang mohon pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tanya Rahib Hong Koan sambil tertawa, Hidung Kerbau Tua, kenapa kau sangat takut berdekatan dengan aku? Takut kalau kuloloh harak dan daging? Imam Tua Butong Pei itu hanya tersenyum saja menanggapi gurauan sahabatnya itu, sahutnya, tepat sekali, aku takut ketularan menjadi sinting jika terlalu lama berdekatan dengan seorang sinting seperti kau ini. Begitulah mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. Imam Kim Hian akan melanjutkan perjalanan kelilingnya untuk meninjau cabang-cabang perguruan Butong Pei di berbagai tempat, sedangkan Xiao Lim Hang Cheng Hang, Ko An Ho Shou yang diiringi oleh Willian, Tingbun dan Qian Ping lalu menyusul Wihang ke kota Ki Yang Leng yang sudah kelihatan di depan mata. Bagian ke-30 Dalam pada itu, kedatangan Tong Wihang yang sangat mendadak dan tidak terduga-duga itu telah disambut dengan muka-muka yang tegang oleh orang-orang Tionggi Piau Heng Cabang Ki Yang Leng. Begitu Wihang menambatkan kudanya dan melangkah masuk melewati pintu gebang, maka dilihatnya di halaman itu sudah ada belasan sosok tubuh yang berbaring berjajar-jajar dengan ditutupi tikar, semuanya tanpa nyawa. Sedangkan orang-orang Tiong Heng yang masih hidup, berdiri mengelilingi halaman itu dengan muka yang tegang. Pemimpin cabang Ki Yang Leng adalah Hua Yang Cheng yang bergelar tikun loset, raksasa. Bertinju besi, yang segera menyambut kedatangan pemimpinnya itu dengan tergopoh-gopoh. Hua Yang Cheng adalah seorang lelaki tinggi besar, tingginya saja hampir satu setengah kali dari tinggi orang biasa, sedangkan mukanya penuh berwok dan kedua kepalanya nampak menghitam keras karena setiap hari dilatih dengan memukul ikarung pasir. Untuk daerah Ki Yang Leng dan sekitarnya, dia adalah seorang jagoan yang cukup disegani. Begitu telah berhadapan dengan Tong Wihang, mendadak Hua Yang Cheng menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Aku Hua Yang Cheng ternyata tidak becus mengurus Tiong Gi Piao Heng cabang Ki Yang Leng sehingga nama besar Piao Heng telah dirubuhkan orang dan mengalami kerugian besar. Aku mohon hukuman dari Tong Piao Tau dan setelah itu mohon meletakkan pekerjaan ini. Cepat Wihang memegang tangan Hua Yang Cheng dan mencegahnya untuk berlutut, katanya, Hua Tau Ako, semua urusan bisa dibicarakan. Perlahan-lahan dan dengan kepala dingin, harap kau tidak bersikap sesungkan ini kepada aku. Hua Yang Cheng bangkit dari berlututnya, namun mukanya tetap tertunduk dalam-dalam, menarik nafas berkali-kali dan nampak begitu lesu. Sikap gagahnya sehari-hari itu tidak bersisa sedikitpun, katanya, kebaikan dan sikap pemaaf Cong Piao Tau justru semakin menyiksa aku dan membuatku merasa semakin berdosa terhadap kebesaran Tiong Gi Piao Heng, aku benar-benar malu, aku. Sahut Wihang memotong ucapan Hua Yang Cheng, Hua Tau Ako, siapakah orangnya yang belum pernah mengalami kegagalan? Berhentilah menyesali diri, aku ingin mendengar selengkapnya tentang kejadian apa yang telah menimpa cabang ini. Kedua orang itu lalu berdampingan berjalan masuk ke dalam gedung Tiong Gi Piao Heng cabang Ki Yang Leng itu. Banyak Piao Su Cabang Ki Yang Leng yang belum pernah melihat Tong Wihang, pemimpin mereka yang baru itu, dan mereka menjadi heran ketika melihat Wihang. Masih begitu muda. Ada di antara mereka yang mulai timbul keraguannya, sanggupkah orang semuda Wihang memimpin dan mengendalikan Tiong Gi Piao Heng yang begitu besar? Sanggupkah mengemudikan Tiong Gi Piao Heng menempuh badai persilatan yang hebat? Dalam pada itu Tong Wihang dan Huayang Cheng telah duduk berhadap-hadapan di ruangan dalam. Si raksasa bertinjuk besi itu segera menceritakan selengkapnya tentang apa saja yang telah dialami oleh cabang Ki Yang Leng itu. Kisahnya, ketika Huayang Cheng baru saja pulang dari Taibeng untuk menghadiri pemakaman Cian Sinwi beberapa hari yang lalu, begitu tiba di Ti Yang Leng dia telah menerima laporan dari anak buahnya, bahwa beberapa kiriman yang bernilai tinggi telah hilang di tengah jalan. Yang paling gawat adalah hilangnya bingkisan dari San Bu, kepala daerah, Ho Leng kepada Kaisar Chong Cheng, di mana bingkisan yang hilang itu berwujud batu-batu permata dan barang-barang pusaka yang tak ternilai harganya. Selain itu masih ada pula bingkisan-bingkisan lain yang dirampas di tengah perjalanan, yang meskipun nilainya tidak setinggi bingkisan Ho Leng San Bu kepada Kaisar, namun jika pemiliknya sampai menuntut ganti rugi maka akan dapat membangkrutkan Tiong Gi Piao Heng seketika itu juga. Apakah kalian tahu pihak manakah yang merampas kafilah-kafilah itu tanya Wi Hang, meskipun dalam hatinya ia sudah menemui jawabannya. Sahut Hoa Yang Cheng, hal itulah yang rasanya membuat aku malu untuk menemui Chong Piao Tau. Aku sudah membentuk regu-regu berkuda gerak cepat yang dilengkapi dengan isyarat-isyarat jarak jauh, juga burung-burung merpati untuk membawa surat, namun hasilnya nihil. Sebagian dari regu-regu penyelidik itu pulang dengan tangan hampa, sedang sebagian lagi pulang dengan membawa anggota-anggotanya yang luka parah atau tewas. Bahkan ada dua regu yang tidak ada kabar beritanya lagi, kemungkinan besar sudah tertumpas habis oleh pihak lawan. Tong Wi Hang mengertakan gigi dengan geramnya. Baru beberapa hari ia menjabat sebagai pemimpin Tiong Gi Piao Heng, telah muncul tantangan yang begitu berat. Jika dia tidak dapat mengatasi tantangan itu, terpaksa Tiong Gi Piao Heng harus memberi ganti kerugian kepada para pemilik barang yang dikawal itu, dan jumlah ganti rugi yang demikian besar mungkin bisa membuat Tiong Gi Piao Heng gulung tikar seketika. Lagipula dengan kejadian-kejadian itu Tiong Gi Piao Heng akan kehilangan kepercayaan dari langganan-langganannya, dan jika itu benar-benar terjadi, Wi Hang rasanya tidak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Setelah berusaha menenangkan dirinya, Wi Hang bertanya lagi, dari regu-regu yang pulang dengan luka-luka itu apakah bisa didapatkan keterangan tentang pihak mana yang memusuhi kita ini? H.W.L. Yong Pang, Sahut Huayang Cheng sambil mengetepalkan tinjunya keras-keras. Bahkan dari pembicaraan yang berhasil didengar oleh anak buah kita, dapat diketahui bahwa yang melakukan pemegalan ini adalah dari kelompok-kelompok mereka yang disebut He Ki Tong, Ang Ki Tong, Jai Ki Tong, dan Jing Ki Tong. Empat kelompok sekaligus merampok kita. Betapa gigihnya saudara-saudara kita dalam mempertahankan kejayaan Tiong Gi Piao Heng ini, toh tidak sanggup menghadapi empat kelompok H.W.L. Yong Pang itu sekaligus. Cukup empat orang tongcu, kepala kelompok, dan wakilnya masing-masing itu saja sudah merupakan lawan berat, belum ditambah anak buah mereka yang rata-rata juga cukup tangguh itu. Didahi Wi Hang muncul beberapa garis kerutan yang dalam, menandakan dia sedang berpikir keras menyelesaikan persoalan itu. Menghadapi H.W.L. Yong Pang memang memusingkan kepala. Bukan cuma masalah karena H.W.L. Yong Pang punya jago-jago tangguh, tetapi juga karena orang-orang H.W.L. Yong Pang itu sulit dilacak jejaknya, mereka tidak mempunyai tempat tertentu. Mereka memunculkan diri begitu merasa perlu untuk muncul, kemudian menghilang begitu saja bagaikan hantu-hantu gentayangan. Sementara Wi Hang berpikir, kembali terdengar suara kesibukan dari luar gedung itu. Kiranya Wi Lian, Ting Bun, Cian Ting dan juga Hang Kuan Hoshio telah tiba pula di situ. Meskipun selama ini Wi Hang bersikap dingin kepada Ting Bun, namun ia terkejut pula ketika melihat pakaian Ting Bun penuh dengan bercak-bercak darah, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah munculnya si uak angkat di tempat itu. Penaga maupun pengalaman Hang Kuan Hoshio akan terasa sangat bermanfaat untuk dimintai bantuan dalam keruatan itu. Lebih dulu Wi Hang menyambut rahip Hang Kuan dengan hormat, lalu ia bertanya kepada adiknya, Hi, kalian seperti orang-orang yang habis berkelahi, Apa rupanya yang telah terjadi secara singkat? Wi Lian menceritakan kisah pertempurannya dengan orang-orang HWL Yong Pang dari kelompok Jai Ki Tong yang berlangsung di warung arak itu. Hah, orang-orang HWL Yong Pang. Ayo kita kejar mereka. Percuma, mereka tentu sudah pergi jauh, sahut Wi Lian. Maka lesulah sikap Wi Hong. Demi basa-basi, Wi Hong melirik sekejap kepada Ting Bun dan bertanya, Luka-luka Ting Toako ini apakah tidak berbahaya? Pada kesempatan itulah Hang Kuan Hoshio sengaja menunjukkan sikap baik kepada Ting Bun. Kata rahip itu sambil menepuk-nepuk bahu Ting Bun, untung hanya luka-luka di luar yang tidak terlalu menguatirkan. Dia terlalu berani ketika bertempur melawan orang-orang HWL Yong Pang itu, bahkan juga ketika menghadapi Ang Mo Cho Aong dan si gembong iblis dari Jing He. Melihat sikap rahip Hang Kuan yang begitu baik terhadap Ting Bun, mau tidak mau Wi Hong mulai berpikir dan menilai sikapnya sendiri selama ini. Wi Hong teringat bahwa yang memperingatkannya tentang kebusukan Ting Chiao Kun si paman angkat adalah Hang Kuan Hoshio ini, juga rahip inilah yang menyelamatkannya ketika Wi Hong hendak dibunuh oleh Ting Chiao Kun bersama Teyong Tojin di hutan cemara di luar kota Taibeng. Namun kini rahip itu nampak bersikap begitu baik terhadap Ting Bun, jelaslah ini merupakan isyarat buat Wi Hong agar jangan menyamaratakan Ting Bun dengan ayahnya. Ting Chiao Kun adalah seorang yang berwatak culas dan licik, tidak segan-segan berbuat apapun untuk keuntungan sendiri, sebaliknya Ting Bun adalah seorang pemuda yang bersifat lugu dan bahkan punya watak satria. Lalu Wi Hong pun teringat akan suatu kejadian dua tahun lalu, ketika Wi Hong dan adiknya pertama kali menginjak Pak Hia di sebuah rumah makan. Ketika itu Ting Bun berpihak justru kepada orang lemah yang ditindas oleh ayahnya sendiri, sikap itu tidak nampak dibuat-buat. Setelah berpikir demikian, akhirnya Wi Hong merasa bahwa sikapnya selama ini kepada Ting Bun memang agak kelewat batas, betapapun Ting Bun tidak bisa disamakan dengan Ting Chiao Kun. Bahkan kemungkinan besar anak muda ini tidak mengetahui akan perbuatan-perbuatan busuk dari ayahnya sendiri. Akhirnya sikap Wi Hong berubah. Secara terbuka, dan dengan disaksikan oleh beberapa orang, ia meminta maaf kepada Ting Bun dengan tulus, selama ini aku bersikap dingin dan beberapa kali menyakitkan hati To'ako, harap To'ako sudi memaafkan aku. Mungkin karena aku yang terlalu dipengaruhi pengalaman pahit masa lalu, sehingga mataku tertutup dan tidak melihat ketulusan To'ako. Sikap Wi Hong itu sudah cukup melegakan siapapun. Sahut Ting Bun dengan agak terharu, asal kau dapat memahami isi hatiku, dibacok beberapa kalipun aku rela. Aku pun dapat memaklumi sikapmu selama ini, karena pengalaman pahit masa lalu agaknya memang membekas terlalu dalam dan sulit dilupakan, ternyata kembali terjadi salah pengertian antara Wi Hong dan Ting Bun dalam mengartikan kata-kata pengalaman pahit masa lalu itu. Ting Bun mengira bahwa pengalaman pahit masa lalu itu adalah peristiwa terbunuhnya ayah Wi Hong oleh orang-orang berseragam kaum prajurit kerajaan, sehingga Wi Hong jadi berkesan buruk kepada kaum prajurit. Sedangkan Wi Hong mengartikan pengalaman pahit masa lalunya itu sebagai peristiwa kelicikan Ting Chiao Kun ketika hendak membunuhnya di luar kota Taibeng dulu. Namun kesalahpahaman itu tidak jadi soal lagi, dan sama sekali tidak mengurangi rasa hangatnya persahabatan yang mulai terasa di hati anak-anak muda itu. Keduanya adalah sama-sama anak muda yang bersifat terbuka dan menyanjung tinggi sifat-sifat jantan, karena itu segala perselisihan masa lalu dengan mudah telah mereka singkirkan jauh-jauh. Tentu saja yang paling berbahagia melihat rukunya kembali kedua anak muda ini adalah Willian, ini terlihat dari sinar matanya yang berseri-seri. Tetapi ketika rahib Hang Kuan berdehem sambil tersenyum ke arahnya, maka gadis itu pun menundukkan kepalanya dengan tersipu-sipu. Kini Tong Wi Hang, Hua Yang Cheng, Hang Kuan Hwasio, Willian, Ting Bun dan Cian Ting telah duduk di ruangan tengah, mengitari sebuah meja hidangan. Sekali lagi Hua Yang Cheng harus mengulangi ceritanya tadi, agar orang-orang yang baru datang itu dapat mendengarnya pula. Semua orang mendengarkan pengisahan Hua Yang Cheng itu dengan penuh perhatian. Dan setelah cerita itu selesai, semua orang berpendapat bahwa masalahnya cukup rumit. Mereka sudah tahu jelas bahwa orang HWL Yong Pang pelaku semua kekacauan itu, namun tidak seorang pun tahu kemana harus mencari orang-orang itu. Betapapun juga kita tidak boleh menyerah diperlakukan semena meni seperti ini, akhirnya Tong Wi Hang berseru sambil mengebrak meja. Jika masalah ini tidak bisa diatasi, maka untuk selanjutnya Tiong Gipiau Heng akan runtuh namanya dan tidak lagi mendapat kepercayaan orang, dan itu berarti ribuan anak buah kita akan kehilangan nafkahnya. Kita tunda perjalanan kita berziarah ke An Yang Xia, sampai persoalan di tempat ini selesai lebih dulu, kata Wi Hang. Semuanya ternyata sependapat dan mendukung usul itu. Setelah berunding sampai hampir sore, akhirnya ditemukan akal bahwa orang-orang HWL Yong Pang jangan dicari, melainkan dipancing supaya keluar sendiri dari seorangnya. Untuk itu dipakailah tipu musliat pura-pura hendak mengirimkan suatu barang kawalan berharga ke tempat yang jauh. Wi Hong, Cian Ping dan Willian akan menampakkan diri secara terang-terangan dalam iring-iringan itu, agar menarik perhatian lawan. Ting Bun dan beberapa jagoan dalam Tiong Gipiau Heng Cabang Tiang Leng akan menyamar sebagai piausu biasa dan bercampur dengan piausu-piausu biasa lainnya, sedangkan Hang Kuan Ho Sio akan ikut serta pula, namun dengan bersembunyi di dalam kereta barang. Sedangkan Huawei Yang Cheng tetap bertugas menjaga markas. Persiapan untuk itu segera dijalankan. Untuk meyakinkan pihak lawan bahwa seolah-olah kiriman besar itu bukan suatu tipuan, maka Huawei Yang Cheng mengatur segala galanya dengan cermat. Beberapa orangnya menyamar sebagai hartawan yang mengunjungi gedung Tiong Gipiau Heng secara menyolok, sementara itu beberapa peti harta berharga nampak diangkut masuk ke dalam gedung dengan pengawalan ketat. Huawei Yang Cheng yakin bahwa semua kegiatan gedung itu tentu diketahui oleh pihak HWL Yongpang, sebab mereka agaknya punya matu-matu yang tersebar di semua tempat. Dugaan Huawei Yang Cheng memang tidak meleset. Kesibukan yang luar biasa di Tiong Gipiau Heng Cabang Tiang Leng itu memang tidak lepas dari pengamatan seorang tukang sayur yang setiap hari hilir mudik di jalan di depan gedung itu. Lelaki itu memang bertampang seperti orang dusun tulen, lengkap dengan tampangnya yang kelihatan bodoh dan lugu. Namun, tanpa dilihat siapapun, kadang-kadang nampak sepasang matanya di bawah tudung bambu itu berkilat-kilat dengan tajamnya, menandakan bahwa bobot orang ini tidak seremah tampangnya. Pagi itu kembali si penjual sayur lewat di depan gedung, dan kebetulan dilihatnya ada belasan orang kuli sedang mengusung kotak-kotak kayu besar ke dalam gedung. Dari halaman dalam dan samping, terdengar para piausu sedang membentak-bentak dalam latihan silatnya. Diam-diam si tukang sayur ini tersenyum mengejek dan berdesis seorang diri, rupanya si kerbau dogol si hoa itu belum kapok juga meskipun telah menelan beberapa pengalaman pahit. Lalu dengan langkah santai dan wajar, si penjual sayur berbelok masuk ke sebuah lorong sempit. Di depan sebuah toko obat yang terletak di lorong itu, si tukang sayur berhenti dan meletakkan keranjang sayurnya. Lalu dengan langkah terbungkuk-bungkuk persis seperti orang dusun tulen, ia melangkah masuk ke dalam toko obat itu. Si pemilik toko obat itu agaknya sudah mengenalnya. Begitu nampak kedatangan si tukang sayur, ia segera menyambutnya dengan ucapan, bahan-bahan obat apalagi yang kau bawa. Aku percaya tentunya bahan-bahan yang bermutu baik, lekaslah kau bawa masuk ke dalam. Tidak ada yang mencurigai tanya-jawab itu terlalu wajar dan terlalu umum, bahkan para pegawai toko obat itu pun tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Suatu hal yang biasa kalau majikan mereka membeli bahan-bahan obat-obatan berupa tumbuh-tumbuhan dari para pedagang di desa. Si penjual sayur mengucap terima kasih, dan dengan terbungkuk-bungkuk memikul keranjang sayurnya, ia masuk ke dalam bersama si majikan toko obat itu. Mereka langsung masuk ke ruang tengah, sebuah ruangan tertutup dan merupakan ruangan pribadi sang majikan. Begitu pintu tertutup, si majikan rumah obat itu langsung bertanya, bagaimana kabar yang tersiar belakangan ini? Berita tentang pengiriman besar-besaran itu apakah bisa kita percaya kini si tukang sayur itu tidak terbungkuk-bungkuk lagi, namun bersikap tegap dan tangkas. Sambil memberi hormat kepada majikan rumah obat itu, ia menjawab, sudah kuselidiki dengan cermat dan ternyata memang betul akan ada pengiriman besar-besaran. Agaknya para piausu tolol itu merasa besar hati sebab pemimpin mereka dari Taibeng ada di tengah mereka, yaitu si bocah ingusan Tongli Hang itu. Kuduga barang kawalan itu pun cukup mahal, sebab para piausu sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dirinya, bahkan latihan silat pun ditingkatkan. Bahkan ku dengar pengawalannya bukan cuma ditangani cabang Tiang Leng, namun juga dibantu oleh jago-jago tangguh Tionggi Piau Heng dari cabang-cabang Lok Yang dan Busa. Si majikan rumah obat mengebrak meja dan berseru gembira, wah, kali ini benar-benar kelas kakap kalau begitu. Kita tidak boleh melewatinya begitu saja. Jika kita berhasil, aku yakin ini akan merupakan pukulan terakhir yang mematikan buat Tionggi Piau Heng. Si tukang sayur itu pun matanya nampak bersinar-sinar dengan liciknya, sahutnya, betul. Sekali ucapan Tongcu itu. Ini tidak boleh dilewatkan. Seluruh rekan-rekan dari Hakitong, kelompok bendera hitam, sudah gatel tangan semuanya dan menunggu perintah Tongcu. Si majikan rumah obat itu tampangnya sedikit pun tidak menunjukkan tampang dunia persilatan, orang tentu tidak menduga bahwa dia ternyata adalah salah seorang Tongcu, pemimpin kelompok, di dalam HWL Yongpang. Dialah Tongcu dari kelompok bendera hitam, salah satu kelompok tangguh di kalangan HWL Yongpang. Majikan rumah obat itu nampak berpikir keras, kemudian ia menjelenggelengkan kepalanya dan berkata, kita memang harus turun tangan, tapi sama sekali jangan gegabah. Menilik kekuatan Tionggi Piau Heng yang dikerahkan untuk mengawal barang itu, maka harus kita akui bahwa kekuatan kelompok kita sendiri tidak akan mencukupi. Seperti pada saat-saat yang lalu, kita harus bekerja sama dengan Jingqi, Tong, Jai Ki Tong dan Ang Ki Tong. Apakah mereka masih bisa dihubungi? Sahut si tukang sayur itu, Jai Ki Tong baru saja mengalami pukulan berat dari gadis Xiao Limbe itu. Motong Cu terluka agak parah dan kehilangan beberapa anak buah andalannya, agaknya kurang bisa diandalkan untuk kerjasama. Sedangkan Ang Ki Tong sudah berada dalam perjalanan ke Lam Chang untuk memenuhi panggilan Pang Chu, ketua, agaknya tidak sempat untuk disusul lagi. Kenapa begitu terburu-buru menuju Lam Chang? Bukankah pertemuan itu masih belasan hari lagi, dan masih ada kesempatan untuk mencari rejeki tambahan gerutu majikan rumah obat itu? Jika hanya gabungan antara kita dengan Jingqi Tong saja, ku kira kekuatan kita tidak meyakinkan untuk menandingi musuh. Tiba-tiba terdengar suara berdehem dari balik jendela yang tertutup itu. Suara geramannya begitu dingin dan jelas mengandung perasaan marah yang terpendam. Majikan rumah obat dan si penjual sayur itu sering tak bangkit dengan terkejutnya. Siapakah orangnya yang telah mampu menyelundup ke bagian dalam rumah obat itu, dan bahkan dapat berdiri di muka jendela tanpa diketahui oleh orang-orang yang berada di dalam? Belum lagi kejutan pertama hilang kesannya, maka kejutan yang kedua telah terjadi pula. Tiba-tiba jendela kayu yang tertutup itu telah rontok begitu saja, tanpa suara, berubah menjadi serpihan-serpihan kayu kecil, ibarat segumpal tanah kering yang dicelupkan ke dalam air saja. Dan kini nampaklah siapa orangnya yang telah berdehem tadi. Terima kasih telah menonton!